Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Ini adalah Kali Linux Salah satu distro Linux yang sudah cukup terkenal Biasanya Kali Linux ini terkenal Oleh para hacker Karena Di dalam OS ini sudah banyak sekali Terinstal tools-tools hacking Salah satunya seperti ini Password attack Di dalamnya ada beberapa Program yang bisa digunakan Oleh teman-teman untuk Melihat password Pada program .zip atau .rar Seperti apa Cara install Kali Linux ini Pada virtual box Silahkan teman-teman lihat Dan tonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe Supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info menarik Dari channel IT Autodidak Oke teman-teman Kita lanjutkan Langkah pertama Untuk menginstall Kali Linux pada virtual box adalah Kita buat terlebih dahulu Folder Kali Linux Yang akan kita gunakan untuk Menempatkan instalasi Kali Linuxnya Kita klik kanan Kemudian Kita buat new folder Kemudian kita ganti namanya menjadi Kali Linux Kali Linux Saya membuatnya pada local disk f Oke kita minimize Kemudian kita masuk ke Oracle virtual box manager Kita buat Kita klik new Kita klik new Kemudian Pada kolom name ini kita ganti menjadi Kali Linux Machine folder nya Kita rubah Other Kemudian kita ganti Folder yang sudah Tadi kita buat Kali Linux Select folder Select folder Tipenya kita biarkan Sudah terdeteksi Linux Versinya juga Sudah Default di Linux 64 bit Kita klik next Kemudian Memory size nya Kita besarkan menjadi 2 giga Lebih sedikit ya 2,2 Klik next Kemudian Ini kita checklist pada Create a virtual hard disk now Kita create Checklist pada FDI Virtual box disk image Next Checklist pada Dynamically allocated Ya Oke Next Kemudian File location and size File location sudah kita Setting tadi Di awal Kemudian Size nya Kita perbesar sedikit Menjadi Sekitar 12 gigaan Nah Ya Kita create Oke Sekarang kita masuk ke Setting Klik setting Kemudian masuk ke System Processor Nah Untuk CPU saya Mendeteksi Hanya Dua CPU yang aktif Saya menggunakan Satu CPU saja Misalnya Teman-teman CPU nya mendeteksi Menjadi Empat CPU Maka gunakan Dua CPU Sudah cukup Atau Satu CPU juga Sudah cukup Kemudian Kita klik Display Perbesar ini Pol ya Menjadi 128 MB Storage Masuk ke Empty Kemudian Ya Choose Or create A virtual optical disk Ya Kemudian Add Kita pilih Kita pilih OS yang akan Kita install Saya install Kalilinuk Tipenya ISO Kalilinuk 2021 A Installer AMD 64 bit Klik Open Ya Oke Kita choose Nah Ini Kemudian Klik Oke Ya Sudah Semuanya Masuk ya Settingan Dan sebagainya Kemudian Kita klik Start Kita mulai Masuk ke Layar VirtualBox Untuk Memulai Instalasi Kalilinuk Ya Ini Oke Ini Diibaratkan VirtualBox Ini adalah Sebuah PC Di dalam PC Ini layaknya Layar monitor Kita Vue Kita ganti Dulu Switch Ya Supaya Bisa kita Perbesar Sesuai Kebutuhan Kita Oke Kita pilih Yang graphical Installation Oke Oke Select language English Continue Kemudian Country Territory Area Unit Ini aja Ya Continue Kemudian Kmap Continue Langsung Oke Please enter The host name For this System Nah ini aja ya Kita klik Continue Continue Saja Kita kosongi Kita isi Menjadi Full name For the New user Saya isi IT Autodidak Silahkan Teman-teman Kalau Diisi yang ini Terserah Mau dinamai Apa aja Boleh Continue Username Itemnya IT Autodidak Continue Password Yang akan kita gunakan Untuk login Oke Kemudian Continue Lagi Configure The clock As Turn Continue Detect Hard Detect Disk Partitioning Method Guided Use Entry Disk Kita biarkan Continue Continue Lagi Continue Finish Partition And Write Change To Disk Kita klik Continue Write Change To Disk Yes Kita Checklist Yang Yes Kita klik Continue Configure The package Manager Kita kosongi Aja Kita klik Continue Klik Ignore Kemudian Continue Lagi Software Selection Kita Pilih Choose Software To Install Kita klik Yang Kali Desktop Environment Kemudian Klik Continue Kemudian Kita klik Continue Continue Lagi Installation Complete Klik Klik Continue Klik Continue Sistem Reboot Kali Linux Oke Kita Masukkan Username Yang 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 Tadi Kita Buat Oke Teman Teman Ini Kali Linux Yang Sudah Kita Install Pada Oracle Virtual Pog Dan Sudah Jadi Kita Lihat Seperti Apa Alilinuk Yang Sudah Kita Install Ini Tombol Start Menunya Kita Lihat Disini Ada Information Gathering Kemudian Dan Sebagainya Ada Password Attack Seperti Yang Seperti Tadi Saya Sampaikan Wireless Attack Password Attack Ada Ini Ini Bisa Teman Teman Gunakan Untuk Menganlock Atau Melihat Password Pada Password RAR Yang Diberi Password Ya Jika Teman Teman Mendownload Sebuah File Berbentuk RAR Atau .rar Atau .zip Kemudian Ada Password Nah Bisa Dipakai Ini Password Attack Bisa Pakai John Reaper Ini Wireless Attack Sniper Network Sniper Ini Teman Teman Silahkan Teman Teman Coba Sendiri Untuk Kali Linux Ini Karena Banyak Sekali Tools Tulis 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 Terima Kasih Teman Teman Sudah Menyaksikan Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Supaya Teman Teman Bisa Mendapatkan Info Menarik Dari Channel Kami IT Autodidak Untuk Download Kali Linux Silahkan Teman Menuju Ke Website Resminya Linux .org Atau Linux .com Kalau Tidak Salah Dan Untuk Sebesar Dari Kali Linux Ini Filenya Sekitar 2 Giga Nah Ini Kali Linux Ini Filenya Sebesar 2 Giga Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh